Welcome back to my channel guys Tepat pada hari kamis 16 Juli 2020 ini Program belajar dari rumah yang disebutkan oleh Kemeniput RI Kembali berlanjut Nah kira-kira apa saja soal dan jawaban untuk hari ini ya Namun sebelum kita membahas soal dan jawaban program belajar dari rumah hari ini Ada baiknya untuk kalian terlebih dulu Klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang program belajar dari rumah di hari selanjutnya Ya program belajar dari rumah yang dirilis oleh Kemeniput RI Kini kembali ditayangkan Dan untuk kalian adik-adik yang saat ini sedang duduk di kelas 1-3 SD Diwajibkan untuk belajar tentang tema matematika di sekitar kita Perhatikan tayangan dengan baik dan pahami materi yang disampaikan Hal ini karena lewat tayangan ini Siswa diharapkan bisa mengenal bilangan 1-5 dengan benda dan jari Melengkapi bilangan ratusan Menulis lambang dan nama bilangan ratusan Plus mengenal bilangan 0 Oke adik-adik tidak perlu lama-lama lagi Berikut ini adalah soal dan jawaban program belajar dari rumah untuk hari kamis 16 Juli 2020 Seperti yang baru saja dikutip lari berbagai sumber Soal 1 Hitunglah jumlah benda yang ada di sekitarmu Jawaban soal 1 Untuk soal ini orang tua harus menstimulasi anak untuk menghitung benda yang ada di sekitarnya Misal Berapa jumlah piring yang ada di rak Jumlah kursi yang ada di ruang tamu Dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Soal nomor 2 Untuk siswa kelas 2 dan 3 A. Lengkapi bilangan berikut dengan mengisi bagian titik-titik 191, 192, titik-titik 194, titik-titik, titik-titik 197, 198, titik-titik 200 Jawaban soal 2 A. 191 192 193 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 B. Kulislah lambang bilangan berikut 479 Jawaban soal 2 B. 479 Soal 3 Untuk siswa kelas 2 dan 3 Bandingkan bilangan-bilangan berikut dengan memberi tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan pada bagian titik-titik A. 268, titik-titik 310 B. 437, titik-titik 429 C. 546, titik-titik 546, titik-titik 546, titik-titik 546, titik-titik Jawaban soal 3 A. 268, kurang dari 310 B. 437 lebih dari 429 C. 546 sama dengan 546 Soal 3 B. Adik mempunyai 1 buah apel Apel itu dimakan adik sampai habis Berapa apel adik sekarang? Jawab Jawaban soal 3 B. 0 atau habis Soal 3 C. 1 dikurang 1 Sama dengan titik-titik Jawaban soal 3 C. 1 dikurang 1 Sama dengan 0 Soal 3 D. 1 dikurang 0 Sama dengan titik-titik Jawaban soal 3 D. 1 dikurang 0 Sama dengan 1 Soal 3 E. 1 ditambah 0 Sama dengan titik-titik Jawaban soal 3 E. 1 ditambah 0 Sama dengan 1 Oke adik-adik sekian untuk hari ini ya Buat kalian yang ingin mengaksikan tayangan belajar dari rumah melalui live streaming Kalian bisa langsung klik saja link live streaming yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini Terima kasih atas perhatian kalian dan jangan lupa kita akan kembali belajar esok pagi Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya